selamat menikmati Jadi soalnya adalah sebuah survei dilakukan untuk menyelidiki jumlah pengeluaran untuk transportasi dalam satu bulan dan pengeluaran bulanan oleh setiap mahasiswa pada kelas TPBY di kampus ITK Jumlah pengeluaran transportasi diduga dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang diikuti dalam satu bulan Sedangkan pengeluaran bulanan diduga dipengaruhi banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang diikuti dalam satu bulan dan jumlah pengeluaran transportasi Dari survei yang dilakukan secara acak terhadap 8 mahasiswa di TPBY diperoleh data sebagai berikut Jadi bisa dilihat datanya disini Nah deskripsi berikut digunakan untuk soal nomor 1 sampai 5 Nah jadi digunakan juga nilai alpha setar 5% jika dibutuhkan Soal yang pertama Sajikan statistik skriptif dari data sampel yang diperoleh Jadi yang dicari itu rata-rata dan standar deviasi Rumus dari rata-rata sendiri yaitu X bar sama dengan sigma X per N Sigma X adalah jumlah semua X dan N adalah jumlah data yang didapat Jadi untuk rata-rata dari kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa TPBY sebesar 3,375 Kemudian pengeluaran transportasi rata-ratanya adalah 51,75 ribu Dan pengeluaran bulanan rata-rata mahasiswa TPBY yaitu sebesar 3,5125 juta Kemudian kita juga mencari standar deviasinya Rumus standar deviasi adalah S sama dengan akar dari sigma dari X di X bar pangkat 2 Per N dikurang 1 Jadi rumusnya seperti ini Karena tadi kita sudah mendapatkan X bar nya Jadi kita tinggal langsung mengurangkan Jadi semua data pada sub kegiatan, transportasi, dan pengeluaran Itu dikurangkan dengan rata-rata yang telah dicari tadi Jadi seperti ini Standar deviasi dari kegiatan itu sebesar 1,5059 Standar deviasi dari pengeluaran transportasi itu sebesar 14,4395 Dan standar deviasi dari pengeluaran bulanan itu sebesar 1,437 Setelah kita cari rata-rata masing-masing rata-ratanya Dan juga masing-masing standar deviasinya Kita buat secara tabel Jadi beginilah jawaban untuk soal nomor 1 Selanjutnya untuk soal nomor 2 Tanyaannya adalah nilai estimasi parameter rata-rata pengeluaran Untuk transportasi dari keseluruhan populasi TPBY Dengan kasus standar deviasi tidak diketahui Jadi step pertamanya yaitu mencari rata-rata Rumus dari rata-rata sendiri kan seperti ini X bar sama dengan sigma X per N Nah seluruh data-data pengeluaran untuk transportasi Kita masukkan disini ada 32 ditambah 63 tambah 54 dan seterusnya Kemudian kita bagi sama N Maksudnya N itu jumlah data pengeluaran untuk transportasi Data yang kita dapatkan itu sebanyak 8 data Jadi didapatkan X bar nya itu sebesar 51,75 Selanjutnya step 2 itu mencari standar deviasi Nah standar deviasi rumusnya seperti ini Yang warna merah Kemudian kita masukin tadi data-datanya 32 dikurang 51,75 pangkat 2 Dan seperti ini kita masukin sampai data ke-8 Jadi data ke-1 Data ke-1 kita kurangin dengan rata-ratanya Kemudian kita akarkan sampai data ke-8 Kita kurangkan dengan rata-ratanya Kemudian kita pangkatkan Dibagi dengan N dikurang 1 Ini sama dengan 7 Sehingga kita dapatkan standar deviasi Dari pengeluaran untuk transportasi Sebesar 14,4395 Lanjut ke step 3 Yaitu mencari nilai T alpha per 2 Alpha nya seperti yang kita Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi Alpha yang digunakan itu sebesar 0,05 Sehingga alpha per 2 nya kita dapatkan Sebesar 0,025 Nah apabila kita menggunakan variable T Maka kita akan menghitung juga Namanya derajat kebebasan Rumusnya sendiri yaitu N dikurang 1 Nah karena kita tadi datanya itu ada 8 Maka 8 dikurang 1 hasilnya sembarangan 7 Nah berdasarkan tabel T T alpha per 2 itu sebesar 0,2646 Jadi untuk mencari nilai T alpha per 2 nya ini Kita harus memperhatikan alpha per 2 nya Dan derajat kebebasannya pada tabel T tersebut Dan alasan kenapa kita menggunakan T bukan Z Karena pada soal sudah dijelaskan Bahwa kasus standar deviasi tidak diketahui Nah jadi kuncinya apabila kasusnya standar deviasi tidak diketahui Maka kita harus mencari standar deviasi Dan juga variable yang digunakan yaitu variable T Kemudian step selanjutnya yaitu perhitungan Nah seperti ini Rumus dari estimasi parameter rata-rata Jadi X bar dikurang T alpha per 2 Dikali S per akar N Kurang dari mu Kurang dari X bar ditambah T alpha per 2 Dikali S per akar N Jadi angka-angka tadi yang kita sudah hitung sebelumnya Kita masukin semuanya ke sini Tadi X bar nya kita dapat 51,75 Terus kita dapatkan T alpha per 2 nya Sebesar 2,3646 Terus standar deviasi nya kita dapat 14,4395 Kemudian N nya sebesar 8 Nah kita hitung gini Jadi untuk di kiri kita pakai tanda negatif Tanda kurang Sedangkan untuk yang di kanan kita pakai tanda tambah Sehingga didapatkan intervalnya nih Setelah kita selesai menghitung kita dapatkan intervalnya Jadi rata-rata pengeluaran untuk transportasi Berada pada interval 39,6784.000 sampai 63,8216.000 Jadi begini cara mengerjakan soal nomor 2 Kita lanjut ke soal nomor 3 Pertanyaan soal nomor 3 yaitu Lakukan uji hipotesis untuk melidiki pendapat komting Bahwa di kelas TPBY Rata-rata pada setiap mahasiswa dalam 1 bulan Mengikuti 3 kegiatan kemahasiswaan Kasus standar deviasi tidak diketahui Jadi dalam mengerjakan soal ini Step yang pertama yaitu menentukan hipotesisnya Jadi kita menggunakan hipotesisnya H0 dan HA Atau bisa juga H0 dengan H1 Jadi H0 disini kita masukkan Jadi H0 mengandung pendapat bahwa Mu0 atau rata-rata pada setiap mahasiswa dalam 1 bulan Itu sama dengan 3 Artinya mengikuti 3 kegiatan mahasiswa Sedangkan alternatifnya atau berlawanan dari H0 tadi itu Mu0nya tidak sama dengan 3 Artinya Di kelas TPBY rata-rata setiap mahasiswa Mengikuti tidak sama dengan 3 kegiatan mahasiswa Gimana sih cara kita bisa menentukan itu H0 atau HA Jadi jika dari dalam soal disebutkan Disebutkan dugaan awalnya Atau persepsinya Itu bisa diasumsikan bahwa itu adalah H0 Jadi misalnya pada soal tadi disini Komiting TPBY itu berpendapat bahwa dalam 1 bulan Setiap mahasiswa itu rata-rata mengikuti 3 kegiatan Nah karena dia ini berpendapat Berarti bisa kita asumsikan bahwa itu adalah H0nya Nah kemudian kita cara menentukan HA-nya itu Berlawanan aja kita dengan H0nya Kalau H0nya itu sama dengan Berarti HA-nya itu tidak sama dengan Atau kasus lain misalnya H0nya itu lebih dari Maka HA-nya itu kurang dari Atau sebaliknya H0nya kurang dari HA-nya berarti lebih dari Jadi seperti itu Kemudian step yang kedua Kita mencari rata-ratanya Nah rata-rata disini kita cari Tentang jumlah kegiatan yang diikuti setiap mahasiswa Jadi rumusnya masih sama X bar sama dengan sigma X per N Jadi sigma X-nya kita masukin 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6 dan seterusnya Kemudian kita bagi 8 Karena jumlah data Jumlah datanya kita dapat itu Sebanyak 8 Sehingga kita dapatkan X bar atau rata-rata dari Jumlah kegiatan yang diikuti itu Sebesar 3,375 Selanjutnya Kita lanjut mencari Standar Deviasi Sudah disinggung tadi Soal nomor 2 Karena ini merupakan Kasus Standar deviasi Tidak diketahui Maka kita harus mencari Standar deviasinya Nah rumusnya masih sama Masih Sama seperti tadi Tapi kita disini Kita menggunakan Standar deviasi Jumlah kegiatan mahasiswa Sehingga Standar deviasi yang didapatkan itu Sebesar 1,5059 Selanjut ke step 4 Step 4 yaitu Menentukan daerah penolakan Dante tabel Jadi Alpanya masih kita gunakan Itu sebentar 5% Nah terus Berdasarkan hipotesis Daerah penolakan itu Berada di kedua ujung Jadi memang sudah Ketentuan Kalau Hipotesisnya itu Merupakan Sama dengan Dan tidak sama dengan Maka daerah penolakannya itu Berada di kedua ujung Atau disebut dengan Two tail Terus kebalikannya Kalau Kalau di hipotesis Menggunakan Lebih dari Atau kurang dari Itu Daerah penolakannya Berada di salah satu ujungnya Oke Kita lanjut Kita cari juga Alpha per 2 nya itu Sama dengan 0,025 Kemudian kita Dapatkan juga T Alpha per 2 nya itu Sebesar 0,2646 Nah seperti yang sudah Dijelaskan di soal Nomor 2 tadi Kenapa Di sini kita Menggunakan Variable T Karena Pada soal Sudah dijelaskan Bahwa Kasusnya Standar deviasi Standar deviasi Tidak diketahui Nah karena Tidak diketahui Maka kita Menggunakan Variable T Jadi Setelah Kita tahu bahwa Itu Menggunakan Variable T Berarti kita Tidak hanya Membutuhkan Alpha per 2 nya Saja Tapi kita Membutuhkan Derajat Kebebasan Dan juga Informasi tambahan Kenapa Mungkin Mungkin Nanti bisa Lupa juga Kenapa Kita Menggunakan Alpha per 2 Jadi Karena kita Menggunakan Di kedua ujung Maka Alpha nya itu Harus dibagi 2 terlebih dahulu Nah lain cerita Jika kita Daerah penolakan Itu Berada di Salah satu ujung Aja Berarti Alpha nya itu Tidak perlu Untuk dibagi 2 Lanjut ke Step 5 itu Menghitung Menghitung T hitung Jadi Rumus untuk Mencari T hitung itu Adalah X bar Dikurang Mu 0 Per S Dibagi Akar N Nah Kita Sudah dapat Tadi X bar nya Sama dengan 3,375 Dikurang Mu 0 Sama dengan 3 Jadi Kita Mu 0 Kita masukin Hipotesis awal Dari Comting tadi Baru Standar Deviasinya Kita dapat Juga 1,5059 Terus Akar N nya Sama dengan Akar 8 Jadi Kita dapatkan T hitung itu Sebesar 0,7043 Nah Setelah kita Dapat T hitungnya ini Kita Lihat lagi Di Kurvanya Gimana sih T hitungnya itu Berada Nah Ternyata T hitung itu Berada di Daerah Tengah-tengah ini Atau Selain dari Daerah Penolakan Karena Dia Berada di Daerah Antara ini Berarti H0 nya Gagal Ditolak Bisa Kita Lihat di Step 6 Itu Ada Keputusan Dan Kesimpulan Jadi Keputusan Itu Karena T hitung Itu Kurang dari 2,3646 Dan T hitung Lebih dari Negatif 2,3646 Atau Dengan Kata lain T hitung Itu Berada Jadi Di 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 antara Ini 2,3646 Dan Negatif Negatif 2,3646 Maka H0 Gagal Ditolak Jadi Kesimpulan Yang dapat Diambil Bahwa Rata-rata Kegiatan Kemahasiswaan Yang diikuti Oleh Kelas TPBY Adalah Tiga Kegiatan Oke Beginilah Cara Untuk Mengerjakan Soal Nomor Tiga Kita Lanjut Ke Soal Nomor Empat Jadi Soal Nomor Empat Pertanyaannya Buatlah Model Regresi Linear Untuk Menyelidiki Hubungan Antara Banyaknya Kegiatan Kemahasiswaan Yang diikuti Sebagai Variable X Dengan Jumlah Pengeluaran Untuk Transportasi Sebagai Variable Y Nah Dalam Mengerjakan Soal Ini Kita Kita Lakukan Step Yang pertama Yaitu Kita Mendeskripsikan Jadi Deskripsi Ini Penting Agar Kita Tidak Salah Yang mana X Yang mana Y Jadi Kita Tentukan Dulu Terlebih Awal Ya Walaupun Soal Sudah Ada Keterangan Tapi Tidak Salah Kita Untuk Mendeskripsikan Lagi Di Jawaban Kita Agar Tidak Keliru Nantinya Jadi Disini Kita Tuliskan X Sama Dengan Jumlah Kegiatan Mahasiswa Yang Diikuti Dan Y Jumlah Pengeluaran Untuk Transportasi Kemudian Kita Lanjut Ke Step 2 Mencari Nilai Ini Mencari Nilai Disini Dimaksudkan Kita Mencari Nilai XY Dan Juga XX Pangkat 2 Nah Ini Mungkin Kedepannya Nanti Tidak Cuman Nilai Ini Yang Kita Cari Tergantung Dari Rumus Soal Yang Tergantung Dari Rumus Yang Digunakan Dalam Rumus Itu Nilai Nilai Apa Yang Dicari Nah Karena Kebetulan Karena Disini Di Soal Nomor 4 Itu Cuman Regresi Linier Sederhana Maka Kita Variable Atau Nilai Yang Dicari Itu Sedikit Nah Bisa Kita Hitung Seperti Ini Dapatkan Bahwa Sigma X Itu Sebesar 27 Kemudian Sigma Y Itu Sebesar 414 Sigma X Y Itu Sebesar 15 1531 Dan Sigma X Angkat 2 Itu Sebesar 107 Oke Selanjutnya Kita Next Ke Step 3 Step 3 Disini Kita Mencari B0 Dan B1 Rumus B0 Sendiri Rumus B1 Ini Tulisan Warna Merah Yang Pertama Bisa Dilihat Seperti Ini Nah Jadi Step 3 Dan Step 2 Ini Berhubungan Jadi Jadi Di step 2 Ini Di step 2 Tadi Kita Mencari Variable Variable Yang dibutuhkan Di step 3 Ini Nah Bisa Dilihat Di step Di Step 3 Ini Kita Membutuhkan Sigma X Y Kemudian Sigma X Sigma Y Nah Seperti Dan Sigma X Pangkat 2 Kayak gitu Jadi Nanti Di Step 2 Tadi Disesuaikan Aja Dengan Step 3 Oke Lanjut Disini Kita Lihat Ini Rumusnya Untuk Mencari B1 Dan Ini Untuk Mencari B0 Jadi Bedanya Ini Terkadang Banyak orang Yang salah Ini bedanya Sigma X Pangkat 2 Dan juga Sigma X Yang dipangkatkan Jadi Bedanya Kalau sigma X Pangkat 2 Jadi Semua Nilai X Kita Pangkatkan 2 Dulu Baru Kita Sigma Kan Atau Kita Jumlahkan Nah Kalau Dalam Kurung Sigma X Pangkat 2 Ini Jadi Kita Semua 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 Angka X Itu Kita Jumlahkan Terlebih Dahulu Baru Kita Pangkatkan Jadi Beda Beda Prosesnya Kalau Untuk Yang Ini Kita Pangkatkan Dulu Baru Dijumlahkan Sedangkan Kalau Yang Ini Kita Jumlahkan Dulu Baru Dipangkatkan Oke Selanjutnya Kita Masukin Tadi Untuk Yang B1 Kita Masukin N nya Kemudian Ini Semua Semua Kita Masukin Kita Dapatkan Untuk B1 nya Itu Sebesar 8,4252 Kemudian B0 nya Itu Kita Dapatkan 23,31496 Sudah Selesai Untuk Step Nomor 3 Kemudian Kita Lanjut Ke Step Nomor 4 Nah Step Nomor 4 Ini Ada Pembuatan Model Jadi Rumus Pembuatan Model Ini Y Sama Dengan B0 Ditambah B1 X Jadi Pada Tab Ini Kita Tinggal Masukin Aja B0 B0 Tadi 23,31496 Kemudian Kita Masukin Juga B1 Itu 8,4252 Baru Kita Kalikan S Jadi Seperti Ini Model Regresinya Jadi Begini Cara Mengerjakan Soal Nomor 4 Kita Lanjut Ke Soal Nomor 5 Pertanyaannya Adalah Berikut Adalah Keluaran Dari Model Regresi Hubungan Antara Pengeluaran Bulanan Dalam Juta Rupiah Dan Banyaknya Kegiatan Kemahasiswaan Yang Diikuti Dan Jumlah Pengeluaran Untuk Transportasi Dalam Rupiah Nah Jadi Tabel Yang Ini Tabel Yang dikiri Ini Itu Merupakan Hasil Perhitungan Dengan Microsoft Office Ini Sudah Ada Di Soal Nah Kita Disuruh Mencari Buat Log Regresi Dari Output Atau Keluaran Dan Sertai Jelaskan Interpretasinya Kemudian Yang B Itu Berapa Pengeluaran Bulanan Yang Diestimasi Jika Seorang Mahasiswa Mengikuti 8 Kegiatan Kemahasiswaan Dan Pengeluaran Untuk Transportasi Mencapai Rp100.000 Nah Ini Kita Menjawab Pertanyaan A Dulu Yang A Step Satunya Itu Kita Melakukan Deskripsi Jadi Y Itu Adalah Pengeluaran Bulanan X Satu Itu Banyaknya Kegiatan Mahasiswa X Dua Itu Jumlah Pengeluaran Untuk Transportasi B Nol Itu Intercept Nya Jadi Nilai Intercept Tadi Negatif 0,4424 Kemudian B B Satunya Itu Merupakan Koefisien Dari X Satu Nilainya Itu 0,6349 B Dua Itu Koefisien Dari X Dua Nilainya Sebesar 0,035 0,1 Setelah Kita Selesaikan Deskripsi Kita Lanjut Ke Step Dua Step Duanya Yaitu Pembuatan Karena Kita Sudah Jadi Ini Simple Kita Langsung Masukin B Nol Tadi Intercept Kita Masukin Negatif 0,4424 Kita Masukin Lagi B Satunya Tadi Kan Koefisien Dari Koefisien Dari X Satu Dada penilainya Itu 0,6349 Baru Kita Kalikan Dengan X Satu Kemudian Ditambah Lagi Dengan B Dua Koefisien Tadi Kan Didapat 0,035 0,1 Kita Kalikan Dengan Jadi Ini Yang Namanya Model Regresi Linier Berganda Kalau Dikatakan Berganda Karena X Ini Lebih Dari Dua Kayak Gitu Lebih Dari Dua Sedangkan Tadi Yang Kalau Di Nomor 4 Itu Dikatakan Sederhana Karena Dia N Satu Sederhana 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 Lanjut Ketiga Yaitu Interpretasi Nah Bagaimana Kita Interpretasi Jadi Didapatkan Model Regresi Y Sama Dengan Negatif 0,4424 Ditambah 0,639 X Ditambah 0,0351 X 2 Jadi Dimana 0,4424 Yang Berarti Jika X 1 Dan X 2 Bernilai 0 Maka Y Akan Bernilai Negatif 0,4424 Nah Terus B 1 Bernilai 0,6349 Yang Berarti Jika X 1 Bernilai Satuan Maka Terjadi Penambahan Pada Nilai Y Sebesar 0,6349 B 2 Ini Bernilai 0,035 0,1 Yang Berarti Jika Nilai X 2 Bernilai Satu Satuan Maka Terjadi Penambahan Pada 0,3 0,1 Nah Bisa Juga Ditambahkan Keterangan Kalau Dia Bernilai Negatif Berarti Dia Itu Berpengaruh Berpengaruh Nilai Y Sedangkan Kalau Dia Positif Berarti Dia Berpengaruh Berpengaruh Penambahan Nilai Y Seperti Itu Dan Kita Lanjut Ke Pertanyaan B Pertanyaan B Tadi Kan Berapa Pengeluaran Bulanan Yang Di Estimasi Jika Seorang Mahasiswa Mengikuti 8 Kegiatan Kemahasiswaan Dan Pengeluaran Untuk Transportasi Mencapai 20 Rp Tadi Tadi Kita Sudah Dapat Model Regresinya Kita Centumkan Di Sini Untuk Pertanyaan B Kemudian Kita Masukkan Aja X1 Tadi 8 X2 Nya Itu 120 Kita Hitung Didapatkan Pengeluaran Y Nya Itu Sebesar 8,838 Juta Jadi Seperti ini Cara Mengerjakan Soal Nomor 5 Oke Sekian 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 Dari Saya Semoga Dapat Terbantu Di UASnya Nanti Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh